Meski muncul kontroversi terkait konsep blue energy, kami siang di Nganjuk, Jawa Timur, Joko Suprapto membuktikan kebenaran blue energy ciptaannya. Joko menunjukkan air bisa menghidupkan mesin jenset dan mesin diesel. Di hadapan ratusan warga, Joko Suprapto akhirnya membuktikan konsep blue energy atau ban bakar berbasis air bukanlah akal-akalan. Di kediamannya di desa Ngadiboyo, kecamatan Rejo, Songanjuk, Jawa Timur, kami siang Joko mendemonstrasikan penggunaan blue energy untuk menghidupkan mesin jenset. Dalam peragaan kali ini, Joko menggunakan tiga tabung besi berisi air. Di bawah tabung terdapat dua kotak kayu berisi katalisator yang berfungsi mengubah air menjadi hidrogen. Hidrogen lalu disalurkan ke mesin diesel. Joko menyatakan tidak menggunakan air murni, namun perpaduan solar dan air. Perbandingannya, satu liter solar dan sembilan liter air. Selain hemat energi ban bakar, perpaduan air dan solar juga ramah lingkungan. Air benar-benar sudah diubah menjadi ban bakar. Kita sudah mengukur yang dimau ini seperti apa. Ini sesuai ban bakar biasa. Joko memang menunjukkan konsep blue energy mampu bekerja dan menghidupkan mesin diesel. Namun peragaan kali ini tidak dihadiri tim ahli dari pihak luar yang menguji kebenaran temuannya tersebut. Joko juga tidak bersedia menjelaskan secara transparan cara kerja alat. Terutama proses perubahan air menjadi ban bakar campuran solar dan mampu menghidupkan mesin. Fadli Ramhawan, kontributor Nganjuk, Jawa Timur.